Intro Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya Manga Bakuhantam Tokyo Revengers Chapter 230 Akhirnya sudah terbit secara resmi pada jam 10 malam tadi Banyak sekali hal menarik yang selama ini kita nantikan akhirnya terjadi pada chapter terbaru ini Jika kalian sudah lihat video spoiler atau bocoran kami kemarin malam Pasti kalian sudah tahu hal-hal apa saja yang akan terjadi pada chapter 231 Tapi walaupun begitu, kami tetap sarankan kalian tetap tonton video ini ya Banyak banget hal yang tidak kami sampaikan di video sebelumnya Karena masih harus menunggu sampai chapter terbaru ini terbit secara resmi Selain itu, di chapter 231 inilah Akhirnya kita bisa melihat secara langsung Pergerakan dari para karakter penting yang ada di manga Bakuhantam Tokyo Revengers So, tanpa berlama-lama lagi Yuk kita langsung mulai aja cerita dan pembahasan dari chapter terbaru ini Tokyo Revengers chapter 231 memiliki judul Blood Chilling Atau jika ditranslate ke bahasa Indonesia mempunyai makna sebagai merinding atau berdarah dingin Intinya, judul dari chapter 231 ini menggambarkan suatu kondisi yang sangat menegangkan akan segera terjadi Pada pertempuran besar di malam festival Tanah Bata ini Pada halaman pertama, kita bisa melihat dengan jelas jika hari masih belum berganti Dan hujan masih turun dengan sangat deras Sejauh ini, tidak ada tanda-tanda jika pihak kepolisian akan segera datang Untuk membubarkan jalannya pertempuran besar di malam festival ini Tentu saja hal ini sangat mengkhawatirkan Mengingat vision atau penglihatan masa depan Takemichi Yang memperlihatkan jika dalam waktu dekat ini nyawa Senju akan kembali terancam Kemudian pada panel selanjutnya Kali ini terlihat sebuah scene mengenai kelanjutan duel Atau pertarungan antara prajurit terkuat dari geng Rukuhara Tandai Yaitu Kakucho melawan presiden dari geng Kato Manji Yaitu Sano Manjiro yang tidak terkalahkan Pada momen ini, nampak Mikey yang akhirnya mengambulkan permintaan dari Kakucho pada chapter 229 Dimana pada saat itu, Kakucho ingin sekali bertarung dan mengajar Sano Manjiro Pada panel ini, terlihat Mikey yang hanya diam dan pasrah Menerima semua serangan dan pukulan dasyat yang terus-menerus dilancarkan oleh Kakucho Mikey sama sekali tidak mencoba menahan semua serangan Kakucho Dan tidak memiliki niat untuk membalas semua serangan Kakucho tersebut Melihat semua sikap yang ditunjukkan oleh Sano Manjiro ini Tentu saja membuat Kakucho malah menjadi semakin bingung Kakucho pun bertanya sekali lagi Mengenai apa tujuan Mikey datang ke pertempuran yang terjadi di malam festival Tanah Bata ini Kakucho bahkan merasa jika dia seperti bertarung dengan sosok zombie atau hantu Semua serangan dasyat yang dilancarkan oleh Kakucho Tidak ada satupun yang membuat Mikey terluka Di saat yang bersamaan, Mikey pun hanya diam seperti zombie tanpa melawan sedikit pun Saat ini pikiran Mikey benar-benar kosong Dia pun tidak menunjukkan ekspresinya sama sekali Satu-satunya yang dirasakan oleh Mikey saat ini hanyalah Hatinya yang sudah sangat mati rasa Atau hatinya yang sudah kosong setelah mengetahui jika Draken sudah tiada Dengan suara pelan, Mikey pun mengeluarkan sebuah kata singkat dari mulutnya Ken Chin, kali ini aku sudah tidak memiliki siapapun lagi Di saat yang bersamaan, tiba-tiba saja sebuah hal yang sangat mengejutkan kembali terjadi Dalam waktu singkat, Mikey pun akhirnya mengeluarkan sebuah aura hitam Yang sangat pekat menyelimuti seluruh tubuhnya Tepat di saat dia memikirkan kematian dari Draken Di saat itu pula kekuatan dan impulsivity miliknya bangkit Akhirnya, kini semua sudah terjawab Ternyata dari awal kedatangan Mikey di chapter 224 Mikey sebenarnya sudah tahu jika ternyata Draken sudah mati terbunuh Dalam sebuah tragedi penembakan yang menimpannya di malam festival Tanah Bata ini Momen pun kini berpindah Kali ini kita kembali diperlihatkan pertarungan atau duel ronde kedua Antara Terano Minami melawan Kawaragi Senju Walau pada chapter sebelumnya Senju sempat tunggu Dan berhasil menumbangkan Terano Minami Tapi ternyata kini keadaan mulai berbalik Ketika Terano berada di mode dark impulsivity miliknya Atau di mode seriusnya Tiba-tiba saja semua kemampuan dasar atau kekuatan dasar Yang dimiliki oleh Terano meningkat dengan drastis Di momen ini mata Terano mampu dengan mudah membaca Serta memprediksi semua pergerakan dari Kawaragi Senju yang sangat lincah Terano pun berhasil menghindari semua luka fatal dari serangan demi serangan Yang dilancarkan oleh Kawaragi Senju Dalam salah satu panel mangannya Terano pun mampu menahan tendangan dari Senju Dan di saat yang bersamaan langsung melancarkan serangan balasannya ke arah Senju Dengan menggunakan tinjunya yang sangat keras Akibat terkena serangan dasyat dari Terano ini Tubuh dari Kawaragi Senju pun sampai terpental sangat jauh sekali Hingga berada di depan Takemichi Bahkan di panel ini Senju pun terlihat sampai mengeluarkan darah dari dalam mulutnya Melihat ini tentu saja Takemichi sadar Jika dirinya tidak bisa terus menerus hanya berdiam diri Ketika semua teman-temannya satu persatu ditumbangkan oleh sang monster Terano Minami Tapi sayang sekali Di panel manga ini terlihat dengan jelas Jika tubuh Takemichi benar-benar lemas tidak berdaya Di hadapan sang monster terkuat Terano Minami ini Takemichi pun lagi-lagi hanya bisa bengong Dan mengomentari keadaan Senju yang sudah babak belur dihajar oleh Terano Bahkan belum sempat Takemichi berbuat apa-apa Tiba-tiba saja Terano Minami sudah muncul dan berdiri di sampingnya Di momen ini lagi-lagi sebuah hal yang sangat mengejutkan kembali terjadi Di saat tangan Terano bersentuhan dengan tubuh dari Takemichi Tiba-tiba saja Takemichi langsung dikagetkan dengan sebuah vision Atau penglihatan masa depan terbaru mengenai nasib dari Terano Minami Dalam visionnya tersebut Takemichi melihat jika Terano akhirnya berhasil dikalahkan Dan tergeletak di aspal dengan wajah kaget serta tubuh yang penuh berlumuran darah Setelah mendapat melihat tersebut Takemichi pun seketika kaget Takemichi benar-benar bingung dan sangat tidak menyangka Jika orang sekuat dan sehebat Terano Minami Akhirnya bisa dikalahkan dan malah terbunuh Di momen ini juga Takemichi akhirnya sadar Lagi-lagi masa depan telah berubah Dan dalam waktu dekat ini Skenario baru akan muncul dalam pertempuran besar di malam festival Tanah Bata ini Momen pun kini berpindah kembali ke medan pertempuran Setelah menyingkirkan Takemichi Terano pun kini kembali melanjutkan langkahnya Dan kembali mencoba menghampiri Kawaragi Senju Namun baru saja berjalan satu langkah Tiba-tiba dirinya harus dikagetkan serta berhenti Akibat melihat tubuh Kakucho yang babak belur terlempar sangat jauh Dan mendarat tepat di depan kakinya Melihat ini tentu saja Terano bingung Terano pun bertanya-tanya Siapa orang kuat selain dirinya yang mampu membuat Kakucho sang prajurit terhebat Sampai babak belur dan tidak berdaya seperti ini Ketika mencoba melihat kesekelilingnya Lagi-lagi Terano harus kembali dikejutkan Dengan sebuah pemandangan yang sangat mengerikan Kini dari kejauhan Mikey pun mulai datang dan menghampiri mereka Di momen ini ekspresi dari Sano Manjiro benar-benar sangat menyeramkan Tatapan matanya yang sangat tajam Bahkan sampai membuat semua orang yang melihatnya seketika merinding ketakutan Tapi tidak hanya sampai di situ saja kejutannya Ketika Terano mencoba melihat ke belakang Mikey Ternyata tidak ada satupun orang yang masih berdiri dan sanggup bertarung Baik itu dari geng Katomanji, geng Brahman, ataupun dari geng Roku Waratandai Semua orang, baik kawan ataupun lawan Sudah habis babak belur dan tidak sadarkan diri Ketika Mikey sudah berada di dalam mode Duck Impulsivity-nya ini Wow, menarik banget bukan? Setelah hampir 2 bulan penuh Mikey hanya diam saja Dan hanya menonton jalannya pertempuran besar di malam Festival Tanah Bata ini Kini setelah Mikey memutuskan untuk bergerak Dan memutuskan untuk mengakhiri semuanya dengan cepat Entah sadar atau tidak Mikey malah membantai habis semua orang yang ada di lokasi medan tempur ini Melihat aura hitam yang muncul di sekeliling tubuh Mikey Dan melihat ekspresi menyeramkan yang ditunjukkan oleh Mikey Takemichi pun seketika ikut merinding dan terdiam kaku Di momen ini Takemichi sadar Jika kali ini Mikey sudah benar-benar jatuh ke dalam Duck Impulsivity miliknya Namun dengan versi yang lebih kejam dari sebelumnya Pada akhir chapter 231 Mikey pun akhirnya sampai di hadapan Terano Minami Dan pada akhirnya Pertempuran antara Senju melawan Terano harus berhenti Dan dilanjutkan dengan pertempuran akhir Antara dua monster terkuat penguasa dunia berandalan di wilayah Tokyo Yaitu Sano Manjiro alias Mikey yang tidak terkalahkan Melawan Terano Minami yang tidak tertandingi Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Bye bye